Hai Assalamualaikum Bagaimana kembali kalian hari ini Semoga baik saja, saat selalu Dan tentunya berbahagia Hari kemarin tuh aku udah membuat Sebuah makanan Makanan apa? Yaitu hungkwe Nah kemarin aku udah tak buat Dan sekarang itu udah jadi Kayak apa bentukannya Sebelumnya Kalau kalian mau subscribe, ayo subscribe Karena subscribe tuh gratis Dan mau yang sawaria Ada ling sawaria di kolom deskripsi Untuk support aku Support itu Oke, makasih Kok makan sih? Dan cara membuatnya itu mudah banget Karena namanya tepung hungkwe itu Langsung dibikin aja Pokoknya gampang lah Simak aja sampai selesai Dan inilah bahannya Yaitu tepung hungkwe Nih tepung hungkwe Ini bahannya tepung hungkwe Segini tuh harganya adalah 3.500 Segini 3.500 murah kan Nah, terus juga ada santan Aku pakai santan kemasan Karena aku Tadinya mau beli santan persan Tapi ternyata Belum ada bakule Yaudah Dan ini ada gula Dan ini aku pakai pisang Terus juga pakai daun pandan Supaya lebih wangi Daun pandan ini banyak banget Yaudah biarin Tidak apa-apa Nah Disini tuh tertulis ya Ini yang lucu nih Tertulis 150 gram Disini juga Tapi aku heran adalah Ini isinya itu sedikit banget Daripada ini Dengan ini Tidak ada kebocoran sedikit pun nih Masih menggelembung banget Kan aneh ya Kok kayak gini masuk Di pasar gitu ya Coba lah Tolong tepung hungkwe Ya Nah aku kan curiga kan Maka dari itu aku timbangkan Katani ini kan isinya 150 Nah kita buktikan aja Ini yang isinya penuh 150 atau bukan Bener 150 Oke Sekarang kita coba ini Ternyata kurang 40 gram Tolong ya Tolong Hungkwe berhasil Tolong Kurang 40 gram ya Tolong lah Tolong nih Nih Tolong ya Oke kita tinggalin saja Tepung hungkwe yang Nggak jelas ini Isinya berkurang 40 gram Nah disini ada cara membuatnya Yaitu Satu bagian tepung hungkwe Satu setengah bagian gula pasir Dan lima bagian air Santan atau susu Nah oke Jadi ini Karena ini 150 Ini 100 gram Jadi kan di jumlah Hasilnya adalah 250 gram Nah Gulanya berapa? Satu setengah bagian Jadi gulanya itu adalah Satu setengah bagian Berarti 250 Ini kan 250 kan total Terus ditambah sama 125 Atau Separohnya 250 Yaitu Jadinya hasilnya adalah 375 gram gula pasir 375 gram gula pasir Santan Aku pakai santan Santan kemasan Mau satu atau dua Terserah Terus juga ada pisang Ini pisangnya aku pakai Yang udah kematangan banget Yaudah nggak apa-apa Terus Kita akan Timbang air Kita timbang semuanya aja Disini air berapa? Lima bagian Ya berarti 250 Dikali Lima Yaitu 1250 Atau Satu liter Seperempat gitu Ya kita timbang Seribu Ntar kurang Kita tambahin Sampai 1250 Sudah Cukup Karena nanti Kita tambahin Santan Oke Kita masukin Santan ya Oke Kita tambahkan Santan Terus juga Tambahin gula pasir Terus juga Tambahin Pandan Pandannya banyak sekali Ya terserah Terus Ini kita masukin juga Terus kita tambahkan Tepung hongkue Tuh Ini Malah Nyebar tuh Asem Nah rusuh Ini kayak Perindapan Kita tambahkan Tepung hongkue Terus Kita masukin juga Pisangnya Tapi pisangnya Mau aku potong-potong Dulu Nah ini Pisangnya Udah aku irisin Aku irisin Bulet-bulet Kayak gini Dan tipis Supaya Pisangnya itu Rata-merata Gitu ya Terus abis ini Diaduk Terus ditumpangin Di kompor Terus kita nyalain Kompornya Kita aduk Terus sampai mateng Oke Ini santannya tuh Kalau pakai santan Kemasan itu gitu Dan ini hongkue itu Kalian gak usah Menambahkan Itu Kalian Kalian gak usah Menambahkan Vanili Karena Hongkue ini udah Bau Wangi enak Jadi tinggal Kayak gini aja Oke Ini tuh harus Terus diaduk Terus diaduk Karena biar bawahnya gak gosong Dan Karena aku pakai pisang mentah Ini tuh Biarin pisangnya mateng dulu Jadi ini Dimasak agak lama Kalau kalian pengen cepet ya pisangnya dikukus dulu Tapi aku gak dikukus Ini pisang mentah Jadi Kita harus masak dulu Sampai pisangnya mateng Oke Pakai abis dengan aja Jangan besar-besar Karena kalau besar Ya gak mateng Dan ini sampai Tunggu mendidih Buluk-buluk Sampai pisangnya mateng lah Ini tujuannya Supaya mematangkan pisang Selagi menunggu Adonan hongkue Itu mateng Taneg gitu Kita siapkan loyang Ini aku Kita kasih Minyak sedikit Aja Bagian bawahnya aja Cukup Terus kita Olesi Diratakan Mau pakai tangan Mau pakai apa Terserah Nah ini pakai tangan aja Gak apa-apa Oke ini sedikit aja Supaya gak lengket Dan untuk pinggir-pinggirnya Gak usah Nah ini loyang ukuran Gak tau ukuran berapa 22 mungkin Bisa dilihat Ini udah mendidih Udah mendidih Dan pisangnya Sekiranya udah mateng Itu tinggal Udah diangkat aja Kita matiin kompor Dan kita akan tuang Kedalam loyang Ini tuh udah Taneg juga Dicicipin ya Kalau taneg itu Gak ada rasa tepungnya Gitu Hasilnya itu gini Kayak bubure marsha Marsha in the bear Kita matiin kompor Selanjutnya kita Tuang ke dalam loyang Wih Wih Panas Panas Nah ini segala bentuk Daun pandan itu Diambil ya Jangan dimasukin ya Nanti Nanti gak itulah Dan ini udah diratain Kita tunggu Sampai nge-set Dan dingin Jangan dimasukin kulkas dulu ya Karena kalau masih panas Dimasukin kulkas itu Gak baik Untuk kulkasnya Nanti cepet rusak Yaudah kita tunggu aja Sampai dia dingin Oke Dan ini dihasilnya Udah habis Iya udah habis Udah tak bagi-bagi Jadi tinggal segini aja Ini tuh ada pisangnya juga Aku pakai pisangnya pisang Pisang tanduk gitu Nah aku kan pisangnya kemarin Gak tak kukus dulu Ternyata hasilnya adalah Pisangnya itu gak terlalu mateng Jadi kayak Apa ya Belum mateng-mateng banget tuh Ini tuh tadinya Seloyang gini kan Tebalnya segini Tebal kan Dari dua bungkus hongkwe Gulanya kemarin 350an ya Atau berapa Ini tuh loyang 22 Tinggi 7 Jadi ini tingginya itu Sekitaran 5 cm Tapi tebal Tebal kan Udah Sekarang kita coba ya Nih Oke kita coba Terlebih dahulu Nah ini tuh Kita ambil satu Ini udah aku irisin semua Ini pisangnya Jadi buat kalian Mungkin pisangnya perlu Dikukus dulu lah ya Karena ini walaupun Aku masaknya lama Pisangnya itu gak terlalu Mateng-mateng banget Jadi pisangnya harus Dimatengin terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Dan ini tuh udah Masuk kulkas Dingin Ini teksturnya kayak gini Karena udah masuk kulkas Jadi Agak apa ya Agak kayak ager-ager Karena masuk kulkas Tapi Aku kan neruti di resep Di belakangnya Bungkusnya hunggoy ya Menurut aku Ini selalu manis Menurut aku loh Dan menurut aku Pisangnya kurang Berarti nanti Kapan-kapan lagi Kalau Oh mungkin Satu bungkus hunggoy Pisangnya tiga Kemarin kan aku pakai tiga kan Jadi untuk satu bungkus hunggoy Itu pisangnya tiga lah Biar kayak Banyak pisangnya gitu Enak gulit Manis Oke Kemanaan Sudah semua kemana Oke gitu aja Jangan lupa subscribe Kalau subscribe itu gratis ya Kalau mau support aku Ada link Link sabar ya Di kolom deskripsi Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bungkwe Ini itu Udah bau wangi enak Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang